Wah halo boys, selamat hidup dan terima kasih telah mengklik video ini Sesuai janji saya pada zaman dahulu kala Di video ini kalian akan menyaksikan sebuah konten tentang Pembahasan hero istimewa yang ada di game bahasa Ratsu Heroes Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe Monggo, diklik dulu tombol merahnya satu kali aja ya Dan juga lonceng, biar dapat notif video terbaru Gak mau bang! Yuk sekarang pemula yuk Ini dia videonya boys, enjoy the lock pokok eh Di posisi nomor 10, ada Oda Nobunaga Sang Raja Iblis dari neraka ke-6 Selain memiliki julukan yang mengerikan Nobunaga juga merupakan musuh utama di Zenku Basara Season 1 Karakter ini memiliki kekuatan yang begitu besar Yang mana salah dari iblis itu sendiri Keistimewanya sendiri, di game Basara Ratsu Heroes ini yalah Nobunaga adalah satu-satunya hero yang menggunakan dua jenis senjata berbeda Yaitu pedang melengkung dan juga shotgun Yang mana membuat hero ini bisa menyerang dalam jarak pendek Maupun jarak jauh tergantung jurus yang kalian pakai Mungkin untuk menyerang dalam jarak sedang Mungkin ini memiliki kesempatan yang tidak terkini Selanjutnya ada Toyotomi Hideyoshi Sama halnya dengan Nobunaga Hideyoshi juga merupakan seorang musuh utama Di Singapura Basara Season 2 Yang mana berkuasa setelah kematian Nobunaga Diceritakan karakter ini memiliki kekuatan yang sangat besar Di luar nalar manusia Bahkan di suatu scene diperlihatkan Hideyoshi mampu membelah awan Dan membuat lautan kering hanya dengan satu pukulan saja Jika Nobunaga adalah satu-satunya hero dengan dua jenis senjata berbeda Sebaliknya dengan Hideyoshi Dan tidak menggunakan senjata sama sekali Alias tangan kosong Ya sebenarnya dia pakai sarung tangan khusus Selain itu Hideyoshi memiliki beberapa skill yang sangat unik Dimana dia dapat mengangkat musuh Atau bahkan rekan satu timnya sendiri Nah kalau ini pasti teman-teman udah pada tahulah ya Yap, diate Masamune alias Jokuganryu Seorang samurai muda dan pemberani yang menantang semua penguasa di era Sengoku Dalam serial anime Sengoku Basara Masamune merupakan karakter utama dalam serial ini Yang mana diceritakan selalu berselisih dan terkadang juga bergerak sama dengan seseorang dari Kimura Di game bahasa Ratsuhiro sendiri Masamune memiliki beberapa keistimewaan Dan salah satunya yang paling mencolok Hero ini adalah satu-satunya hero yang bisa berbahasa Inggris Melikuti dialog dan juga jurus-jurusnya Sehingga pemain bisa dengan mudah mengataui apa yang dia katakan Dibandingkan hero lain yang menggunakan bahasa Jepang Selain itu juga, Masamune adalah satu-satunya hero di game ini Yang menggunakan senjata terbanyak total 6 katana dalam mode tertentu Berikutnya ada hero yang dijuluki sebagai ninja buta Hah? Tidak Si Buma ini hasilnya gak buta loh Dia hanya menggunakan visor untuk menutupi identitasnya sebagai ninja Selain dianggap buta, ninja yang satu ini juga sangat misterius Saking misteriusnya, sampai saat ini belum pernah ada yang mendengarnya berbicara Untuk keistimewaannya sendiri, dalam game ini selain tidak pernah bersuara adalah Buma ini bisa melakukan double jump Yang cenderung seperti terbang dengan gaya Walaupun tidak lama, namun teknik khususnya ini cukup berguna Dan membuatnya memiliki keistimewaan di hati para penggunanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk hero yang satu ini sepertinya sudah sangat jelas Kenapa menjadi salah satu hero yang istimewa Honda Tadakatsu Honda Tadakatsu sendiri ialah seorang samurai prototipe Penciptaan Tokugawa Yasuo dalam serial ini musengukubasara Hero ini memiliki banyak sekali kistimewaan Di antaranya Tadakatsu adalah hero yang sedari awal penciptaan Atau dari level satunya pun sudah kuat di atas hero rata-rata Begitupun ultimate-nya yang mempunyai kekuatan yang luar biasa Saking kuatnya hero ini, apabila ditabrak pasukan berkuda Kudanya malah yang mati Dan itu juga berlaku pada pelempar batu Yang mana batunya akan langsung hancur alias gak mempan Terhadap tubuh si Tadakatsu ini Kistimewaan yang lain adalah Tadakatsu memiliki jurus yang bisa dikombinasikan dengan jurus yang lainnya Sehingga meningkatkan damage-nya itu sendiri Kalian pasti udah gak asing dengan hero yang satu ini Tidak banyak latar belakang yang bisa saya ceritakan dari hero yang sangat beberapa ini Miyamoto Musashi adalah seorang pengelana yang menantang para samurai hebat untuk bertarung dengannya di serial anime Sengoku Basara Di game ini sendiri, hero ini terbilang cukup aneh Mulai dari senjata yang digunakannya hanyalah sebuah dayung dan satu pedang kayu Dia juga tidak memiliki element boys Bahkan wilayah kekuasanya pun dia gak punya Itulah mengapa ketika kalian bermain kongkwe sebagai hero ini Kalian bisa memilih semua wilayah untuk diserang Hero ini di awal memanglah sangat sampah Terlihat dari HP-nya yang sangat pendek dibandingkan dengan hero yang lain Dan jurusnya pun cuma ada dua Namun, keadaan itu akan berubah seketika apabila kalian sudah mencapai level tinggi dengan hero ini Cukup Jurus lempar batunya sanggup membindahkan musuh dengan mudah Dan ludahnya sendiri terkenal sangat beracun Walaupun memiliki banyak keanehan Namun itulah yang membuat Musashi menjadi hero yang istimewa Memasuki urutan nomor 4, disini saya berikan kepada katakura Kojuro Dia dijuluki sebagai matakanan masamune date sekaligus menasihat dan pengikutnya yang panis dia Diceritakan bahwa Kojuro sendiri lebih unggul dari masamune sekaligus mentor dari sang naga mata satu Namun, dia tetap menjunjung tinggi kesetiaan terhadap tuannya Di dalam game Senengoku Basada Tsu Hero sendiri, Kojuro selain menjadi hero yang istimewa Dia juga spesial karena berperan sebagai karakter utama di game ini Dengan kisahnya yang tersedia di story mode dalam 5 chapter Kojuro juga memiliki mode spesial yang disebut Slaughter Mode Atau Mode Mamang Tanpan Yang mana adalah mode brutal dari katakura Kojuro Mode ini bisa diakses saat mendapatkan jurus terakhir Atau bisa juga didapatkan dari story mode Yang nantinya bisa diakses juga dengan cara menahan tombol kotak Tanpa harus menggunakan jurus terakhirnya Urutan nomor 3 ada ninja gagal romantis Yaitu Sasuke dan Kasuga Dua ninja ini datang dari dua kubu dan juga wilayah yang berlawanan Walau pada dasarnya berasal dari desa ninja yang sama Bingung kan? Baik Sasuke dan juga Kasuga berasal dari desa yang sama Ketika Kasuga ditugaskan untuk membunuh Kenshin Eh, malah doi jatuh cinta sama dewa perang dari Echigo itu guys Sedangkan Sasuke bertuan kepada Takeda Shingen dan juga Yukimura Pada dasarnya, kedua hero ini memiliki keistimewaan yang sama Dimana keduanya memiliki teknik melayang dengan burung yang bisa dipraktekan Dengan menekan tombol X dua kali Berbeda dengan Puma, teknik dari kedua ninja ini Durasinya lebih lama tergantung ketinggian daratannya Dan sangat berguna dalam momen-momen tertentu Misalnya untuk kabur Next, dialah Maeda Keiji Sang pengembara yang cinta damai dari keluarga Maeda Keiji merupakan kemerdakan dari Maeda Toshi Dalam serial anime Sengoku Basara Season 2 Diceratakan Keiji adalah teman lama dari Troi atau Medioshi Sebelum akhirnya, Medioshi haus akan kekuatan dan kekuasaan Di game ini sendiri, Keiji adalah hero yang cukup unik sekaligus sistem mewah Itu semua ditandai saat anda pertama kali memasuki Free atau Confess Mode Yang mana hero yang dipilih tersuju pada Maeda Keiji Tidak hanya itu Hero ini juga memiliki keunikan pada teknik-tekniknya yang unlimited combo Mulai dari ultimate dan jurusnya Maeda Keiji adalah satu-satunya hero di game ini yang memiliki jurasi ultimate terlama Dan juga combo tak terbatas tergantung player-nya sendiri Jurus bersin Keiji adalah jurus terunik yang dia miliki Dimana jurus ini bisa dikombinasikan dengan jurus lainnya ataupun ultimate Pada saat mengeluarkan ultimate atau jurus lain Dan seketika kalian mengganti ke jurus bersin dan menggunakannya Maka jurus sebelum atau ultimate-nya akan langsung tercancel dan diteruskan ke jurus bersin Dan untuk melancarkan ultimate terbatas, teman-teman hanya perlu menekan tombol select sebanyak mungkin Di urutan pertama, hero dengan keistimewan adalah Nohime Ya, Nohime sendiri adalah istri dari Oda Nobunaga yang bersenjatakan 2 pistol Karakter ini diceritakan mati dibunuh oleh Ichi dalam episode terakhir serial anime Sengoku Basara Season 1 Dalam gamenya, Nohime nampak biasa saja selain HP-nya yang sangat pendek Ultimate-nya pun sampah total Namun dari kekurangannya itu, Nohime memiliki keistimewan mutlak di atas hero lainnya Yaitu hero ini adalah satu-satunya hero Dengan jarak serangan terjauh dan basic attack tanpa putus Yang membuatnya mudah untuk mencari Ichi walau lama Selain itu, Nohime memiliki mode khusus Sparkling Butterfly Yang bisa kalian akses dengan menahan tombol kotak Berbeda dengan Kojuro yang harus menyelesaikan story mode Nohime sedari awal game sudah bisa mengakses mode ini Berbeda pula dengan Meida Keiji Nohime memiliki unlimited combo bawaan tanpa harus melakukan ritual apapun Walaupun hero ini memiliki damage yang ampas Namun mode spesialnya dapat menutupi itu semua Dengan kombinasi item yang kepat Sparkling Butterfly milik Nohime akan memiliki damage yang sangat besar Oke, jadi itulah tadi 10 hero istimewa yang ada di game basara 2 Hero Spires di Nezumi Berikan komentar apabila kalian menemukan cerita atau kalimat yang salah dalam video saya ini Terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Lonceng sapinya jangan ketinggalan Supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini Arigato